Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan Meremap motor Sonic ya Jadi sebelumnya kita lihat dulu Limitnya itu berapa Disini kita pakai MST ya Ini kita Pasang dulu ke Aki ya Ini ke Masa Ini ke positif Nah Ini hidup ya Lalu yang ini Ke soket DLC Kita lepas Tarik Ini kita Hubungkan Oke Lalu disini kita lihat dulu Limitnya Tidak Terima kasih Tidak Tidak sebelumnya kita lihat dulu ya ada kode kerusakan atau tidak kalau aman kita lihat limitnya berapa nah ini limitnya yang warna kuning ya ini kita coba kita gas kita gas sampai limit ya jadi limitnya sekitar 10.000 ya oke sekitar 10.500 ya sekarang kita luar dulu nah kita matikan dulu ya jadi sebelum remap kita harus mengetahui untuk kode ecu jangan sampai salah ya disini kode ecu nya kita lihat nah di dalam sini ada ya kalau sampai salah nanti bisa mati ya motornya tidak bisa dihidupkan ini kode ecu nya ya K56NO1 ya jadi ini kode ecu sonic ya sekarang kita hidupkan untuk kontaknya lalu disini kita cek ya remap untuk kodenya yang seperti di ecu tadi bunda selek pema file size kita ambil yang 64 ya kalau untuk sonic itu 64 HP ini nah ini kita cari K56N01 ya nah ini ya jadi jangan sampai salah K56N01 kita enter nah ini kita pilih untuk limitnya ya jadi standarnya itu 10.500 jadi disini bisa kita buat 11 ini naik 500 ini kita buat 11.500 ya jadi biar tidak terlalu besar RPM nya ini sudah lebih seribu RPM itu sudah terasa banget ya kalau untuk kecepatan kanu gigi 3 biasanya ya oke ini kita pilih ya kita kita oke kita tunggu nah ini sedang memasukkan memasukkan data jangan matikan kontak jangan lepas terminal kodre ini ya nanti bisa error oke ini kita tunggu sampai full ya sampai penuh oke sudah hampir penuh ya nah sudah berhasil remap is complete remap is complete please matikan kontak ya dan restart ecu oke jadi kita keluar dulu kita matikan kontak ya lalu kita hidupkan lagi ini tinggal kita cek untuk RPM nya limitnya sudah sampai 11.5 atau belum oke ini montos sudah kita hidupkan ya sekarang tinggal kita lihat limitnya sekarang berapa maka sudah 11.000 ya 11.5 ya nah ini kita lihat coba kita gas ya nah jadi sekarang sudah 11.5 ya nah kita lihat disini oke sudah cukup disini dulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh